Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Jambi membuka pelatihan tenaga terampil Jakber, Tukang Bangunan Gedung. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil, di mana tenaga kerja konstruksi tersebut mempunyai peningkatan kualitas dalam pekerjaannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Jambi membuka pelatihan tenaga terampil, Jabker Tukang Bangunan Gedung di Aula Kantor Dinas PUPR Kota Jambi pada selasa 7 Maret 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Kota Jambi, Acerisa, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Pejabat Lingkup Dinas PU dan Pendataan Ruang Kota Jambi, Ketua Astequindo Kota Jambi, Ketua Dewan Pertukangan Nasional Kota Jambi dan peserta pelatihan. Dalam sambutannya, Acerisa Windra mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil, di mana tenaga kerja konstruksi tersebut mempunyai peningkatan kualitas dalam pekerjaannya dan tersedianya tenaga kerja konstruksi yang handal dan memiliki kompetensi dan bersertifikat. Selain itu, sumber dana kegiatan ini dibiayai dari dana APBD pada bidang bina konstruksi dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi tahun anggaran 2023. Alhamdulillah, barusan tadi saya buka pelatihan tenaga terampil, jangka kerja konstruksi terhadap bangunan gedung. Alhamdulillah sudah selesai, masuk ke 50 orang, kita berharap dengan pelatihan yang kita lansatkan ini dari pemerintah Kota Jambi dan memberi peluang kepada masyarakat banyak masa yang kedepan bahwa tenaga pertukangan di Kota Jambi semuanya sudah bersertifikat sesuai dengan mana undang-undang nomor 2 jasa petrosi tentang tukar wajib bersertifikasi. Alhamdulillah, kita laksanakan selama dua hari ke depan. Insya Allah, semua bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak untuk Kota Jambi semakin lebih baik lagi ke depan. Terima kasih telah menonton!